makanya saya bilang kepada channel itu biar gimana ya kalau emang saya benar mengajak itu cowok silahkan tunjukin mana buktinya ya cita hanya omongan aja ya kenapa enggak dipublikasikan masalah pribadi aja dipublikasikan kenapa bukti itu selamat siang kali ini kita di ada dirumahnya Mbak Hel ya gimana kabarnya Alhamdulillah baik-baik dalam sesi kali ini kita masih tentang seputar-putar jawab ya dengan berita yang gila kemarin itu pertanyaan pertamanya ya apa masalah sebenarnya sehingga kalian bercerai gimana ya ada kesalahpahaman eh gimana ya maksudnya aku kan tertekan banget ya sama pekerjaan dia juga yang pagi-pergi-pagi pulang pagi tapi tertekan banget pokoknya nggak bisa Aduh ternyata enggak enak banget kalau jadi istri youtuber ya nggak ada waktu buat kita itu berarti kapok yang nikah sama youtuber ceritanya bukannya kapok juga sih tapi enggak semua kan saya bukannya gitu tergantung pribadi masing-masing ya oke pertanyaan selanjutnya apakah skandal atau video yang di-upload oleh suami anda real atau cuma settingan real sih tapi beritanya itu yang nggak real maksudnya gimana itu itu emang benar aku itu lagi bertekan sama dia bukan settingan juga itu video juga sebelum aku cerai sama dia tapi itu tapi caranya yang memitnah saya bilang gini-gini video itu kan dikatakan anda itu berselingkuh katanya ya Anda berselingkuh dan mengajak laki-laki lain keluar untuk kencang kalau bisa dijelasin pandangan anda atau menurut versi anda gimana ceritanya sebenarnya eh gimana ya maksudnya kalau emang benar kayak gitu silahkan tunjukin mana cincetan aku buktinya jangan setelah mau saya juga bisa memitnah orang lain tanpa bukti kan soalnya sekarang netizen sudah penuduh untuk anda itu berselingkuh emangnya makanya saya bilang kembali jelas coba kita klarifikasi atau penjelasan dari maher makanya kita sebenarnya makanya saya bilang kepada channel itu biar gimana ya kalau emang saya benar mengajak itu cowok silahkan tunjukin mana buktinya ya cidanya omongan aja ya kenapa bukan dipublikasikan masalah pribadi aja dipublikasikan kenapa bukti itu nggak dipublikasikan nanti itu belum tidak benar dan karena tidak-tidak ada bukti yang jelas ya Iya tidak ada bukti yang jelas pertanyaan ketiga menurut Mbak Hel siapa yang salah dalam masalah ini coba yang salah maksudnya waktu cerai penyebab penceraiannya sebenarnya saya juga sih yang salah paham dia kan ada cewek perempuan yang dia ajak oleh gitu saya curiga sama dia kok kenapa selingkuh konekerti ini hahaha ini potong-potong kenapa saya eh kenapa apa unik baru kenapa kenapa salah-sahabah benar-benar kenapa iya ketiga hahaha hahaha ulang pertanyaan penyebab penyebab penceraiannya 123 roh sebenarnya saya juga salah paham ya maaf banget buat cewek itu yang udah aku unggah fotonya di Facebook dan bilang pelaku orang macem tapi kan saya juga enggak curiga kalau cuma kesalahpahaman ya Iya saya juga sebenarnya dari dulu juga ya namanya juga iya hati istri yang banyak banget seburuknya tanda cinta kan Iya tapi aku juga sih yang salah sebenarnya tiba-tiba ngapus berdua orang lain kali sebelum bertindak berpikir dulu ya Iya tapi kan dulu dia dia bilang gini Bang eh kalau ini mencapai kunci HP pasti ada sesuatu yang aku sembunyiin dari semenjak minggu-minggu aku cara itu enggak pernah aku pegang HP dia walau jangan ke megah ya ngebuka aja aku enggak tahu passwordnya berarti selama ini kalian masalah HP itu tidak buka-bukaan aku setelah anu aku ya dibuka sama dia tapi kalau aku mau ngebuka dia enggak boleh menyebabnya karena masih nasihat-rasihatnya dan masalah juga sih nah betul lagi kita lanjut dalam pertanyaan selanjutnya dalam percayaan ini apakah anda mendapatkan harta gunung gini jangankan harta gunung gini ya guys waktu saya cerai juga HP aja dikasih sama dia HPnya diambil HP aku diambil sama dia terus otomatis kan Facebook aku nempel sama dia kan Iya terus dia ngambil gitu masalah foto itu juga mungkin ya saya curiganya ke dia gitu soalnya kan foto itu ada di HP yang diambil dia ya berarti tapi itu diambil lagi diambil sama dia punya 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 saya punya 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 dia berikan video iya emang masalah gitu kan awal kan dulu saya bikin channel kan juga sama abang Yuti itu terus di jualan channel itu hasil penjualannya itu buat saya beli HP iya jadikan lelahkan kedua itu kan hasil kita berdua jadi nah lanjut sekarang bisa dijelasin kata orang-orang netizen mengira itu anda yang menyebar foto anda sendiri itu coba bisa dikladifikasi jawabannya saya bilang tadi Facebook saya nempel sama di HP itu jadi otomatiskan saya pulang ke rumah orang tua saya nggak ada HP awalnya ya udah dua hari mungkin saya cerai baru bisa beli HP ini jadi Facebook saya pun nempel sama dia gitu itu untuk penyebaran foto tidak dipermasalahkan yang hukum atau gimana kita juga belum tahu siapa pelakunya pelakunya walaupun itu habis sama dia kan tapi kita belum tahu siapa pelaku berarti Mbak Mbak Hel positive thinking ya bukan Yudi yang yang nyamarin foto itu iya lanjut kita tanya selanjutnya kenapa dulu anda mau dengan mas kawin sandal jepit Hai hai sepantan aja ya waktu itu kan saya nikah dia dia masih punya istri dan guys Oh belum belum ceritanya gimana dia belum ceritanya waktu saya nikah masih punya istri dia makanya orang buahnya itu marah banget sama dia sampai-sampai enggak di dibantuin kasih restu ya teruskan dia satu beser pun enggak punya duit waktu itu kan buat tapi anggap ilas menerimanya karena memang cinta ya Kenapa kisahnya berujung tragis kayak gini saya tahu sebenarnya sih masalah kembali lagi ke masalah foto itu ya berujung tragis katanya tapi di ada kesebar foto itu tapi kenapa yang saya herankan Kenapa dia yang bikin duluan bikin video klarifikasi coba bukan saya seharusnya kencaya yang punya foto bikin video klarifikasi kenapa dia yang duluan ada apakah ini masalah foto itu itu sampai mengambil foto itu bisa diceritain emang-emang itu saya yang mutu ya tapi habis-habis makanya itu kan atas kehendak kita berdua kan untuk privasi ya bukan untuk buat diabadikan untuk di sebaris di publik cuma untuk koleksi pribadi iya makanya untuk di sebaris di publik cuma untuk dia ingin melihat-lihat dia datang ke sini siapa yang benar siapa yang salah tapi kan dia nggak berani tapi dia nggak pernah ke sini dia ngomel-ngomel dari jauh dia sudah aja dia datang ke sini bisa Mas Ibu terus lanjut bagaimana perasaan anda dengan suami anda sekarang masih cinta masih sayang atau gimana ya dulu waktu masih punya hubungannya saya cinta banget sayang banget tapi sekarang enggak lah ngapain juga cinta kamu denger-denger kabar anda merujuk katanya nah ini lagi ini buktinya ya sini kalau jauhnya ini buktinya ya sini udah jelas-jelas banget ini suara dia guys Hai betul-betulnya tuh ini saya tunjukkan di HP saya masih saya abadikan guys ya